Nah ternyata setelah kita kaji Rupanya spray begini Itu bisa untuk mengganti wudhu dengan catatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian Zaman covid ya Mengingatkan kita akan hand sanitizer Tapi kali ini saya mau kasih tutorial teman-teman yang terhalang Untuk berangkat ke tempat wudhu Mungkin karena gak ada air Atau terbatas air Atau perjalanan jauh di kendaraan Atau yang paling sering sebetulnya jamaah kami yang sedang toaf Kemudian batal ini kan ribet banget pokoknya Nah ternyata setelah kita kaji Rupanya spray begini Itu bisa untuk mengganti wudhu dengan catatan Yang kita spraykan di tangan itu Nah ini sudah ada yang netes Artinya air yang netes ini air yang sudah cukup Oke sahabat perhatikan Sebetulnya orang berwudhu itu Asal air itu sudah cukup membasahi telapak tangan Cukup ya Cukup itu artinya ada yang tersisa itu loh Ada yang netes Ini diratakan ini wudhu ini sudah sah Ya apalagi dalam keadaan tadi itu Kekurangan air perjalanan Atau terhalang untuk mencari Misalnya tadi itu dalam posisi toaf Jadi bagi sahabat sekalian yang perlu berwudhu di tengah toaf Misalnya batal Tidak usah berkecil hati Jadi bekalnya itu ini Ya dan cukup dilakukan ini tadi Satu kali Oke ini sudah ya satu kali Tidak perlu tiga kali karena sudah sah Terus juga berkumurnya Tidak perlu karena tanpa berkumur wudhu itu sah Berarti setelah telapak tangan Ya kita spray lagi Sampai ada yang menetes Dan ini sudah cukup Terus kita langsung ke wajah Oke dan wajah ini juga sama Asal sudah diratakan Ke seluruh yang disebut wajah itu Mulai dari tumbuhnya rambut Kemudian ini telinga Terus dagu Sudah ini pun satu kali sudah cukup Nah kemudian Bagi laki-laki Ya Kan kalau misalnya di posisi umroh Dia pakai ehrom jadi Lenganya terbuka Tapi caranya sama Ya Jadi Diratakan Untuk ini telapak tangan Kiri untuk Membasuh Lengan kanan Kemudian telapak tangan kanan Nah ini sampai ada yang menetes Berarti sudah cukup Sudah cukup air Untuk membasuh lengan Sebelah kiri Ini pun dilakukan Satu kali saja Nah Nah kemudian yang berikutnya tinggal Nah Apa Kedua telapak tangan Tetapi disini Lagi-lagi Kalau dia sedang umroh kan Tidak pakai tutup kepala Jadi langsung Dari depan Ke belakang Kemudian kembali Kemudian kembali ke depan Nah Sekali saja Oke Dan lakukan yang terakhirnya Untuk kaki Sama ya Jadi kaki kiri Kaki kanan dulu Kemudian kaki kiri Sama Tapi Benar-benar Untuk kaki Mohon perhatian Seluruh bagian Mulai dari mata kaki Tumit sampai ujung kaki Harus Terusap Oleh tangan Basah kita Nah Sehingga Membekas basahnya disitu Gitu ya Terusap Ya Satu kali saja Nah Khusus bagi perempuan Tidak perlu Membuka Alas kaki Biasanya berupa Kaos kaki Kenapa? Karena itu aurot Nah Perempuan berlaku Namanya Mas'ul hufain Jadi Tadi Tangan yang sudah dibasahi Dengan spray Cukup diusapkan Di sebelah atasnya Atasnya Ya Ini namanya Mas'ul hufain Sebelah atasnya saja Cukup Tidak usah membuka Kaos kaki Karena itu aurot Nah Itu dalam posisi Apa namanya Tawaf Ya Kalau Di perjalanan Misalnya dalam Bus Misalnya Jarak jauh Atau pesawat Ya Atau kendaraan Pribadi pun sebetulnya Tidak masalah Ya Kalau mengendaki seperti itu Karena nabi dulu Kendaraan ribadinya kan Ontah Dan ontah Untuk menghentikan kan Apa sulitnya Tapi toh tidak berhenti Dan kemudian Terus bahkan Solatnya Di atas kendaraan Ya Jadi demikian Sahabat sekalian Tidak perlu ada yang Ribet Ya Yang silas lakukan ini Dan tidak perlu ada rasa Wah kok enggak semurna Enggak Jadi semua ibadah Yang sudah menuhi syarat rukun Dan dinyatakan sah Itu ya sah Jangan merasa Wah ini kurang Sempurna Kok kurang mantep Ayo dimantepkan Selagi kita sudah Memenuhi syarat dan rukunnya Demikian Mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya